Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di channel AsaniPitch di video kali ini kita akan bahas salah satu fungsi terbaru Excel yaitu fungsi take fungsi take digunakan untuk mengambil sebagian array di tabel data kita nah fungsi take sendiri menurut situs resminya hanya dapat digunakan di Office 365 atau Office for Web oke, jadi bagi sobat sekalian yang belum memiliki Excel 365 atau Excel nya masih versi lama bisa menggunakan Excel for Web tentunya harus membuat akun Microsoft terlebih dahulu, nah disini saya akan terangkan basic dari fungsi take terlebih dahulu tapi sebelumnya untuk memudahkan kita menulis formula disini menulis rumus kita beri nama tabel data ini dengan data misalnya nah sekarang fungsi take sintaknya seperti ini, take array nya kita pakai data nah misalnya kita ingin mengambil 3 baris disini, maka rose nya kita isi 3 sedangkan kolomnya, jika seperti ini menggunakan kurung siku seperti ini berarti opsional nah bisa diisi, bisa tidak, jika kita kosongkan seperti ini, kita tutup sampai disini maka dia akan mengambil 3 baris awal di semua kolom jika kita enter, seperti ini hasilnya oke, nah jika kita ingin mengambil 3 baris terakhir misalnya maka kita bisa gunakan cara yang sama seperti yang di awal tapi bedanya adalah kita harus mengisi dengan min 3 untuk mengambil baris yang terakhir nah hasilnya dari sini ke sini oke, nah untuk mengambil n baris dan kolom awal kita bisa gunakan sintak seperti ini sama dengan take array nya data kemudian rows nya misalnya kita ambil 3 di baris-baris awal kolomnya kita ambil 3 juga oke, sama-sama plus maka hasilnya seperti ini dia akan mengambil dari sini ke sini oke, begitu juga dengan yang di akhir tinggal ganti rows dan kolomnya saja dengan minus nah jika kombinasi maka sintaknya seperti ini sama dengan take array nya kita pakai data kemudian rows nya misalnya n baris akhir berarti rows nya min 3 dan kolomnya 3 seperti ini maka dia akan mengambil dari sini begitu juga jika kita balik oke, nanti bisa disesuaikan sendiri atau bisa di explore sendiri nah contoh kedua yaitu kita akan coba menggunakan fungsi text ini dalam sebuah formula misalnya barisnya kita akan tentukan disini nanti bebas kita akan cari jumlah berdasarkan baris atau kolom yang kita ambil dan rata-rata berdasarkan baris atau kolom yang kita ambil misalnya disini kita masukkan disini 4 baris maka sekarang kita akan menjumlahkan 4 baris data dari terakhir atau dari awal misalnya kita gunakan saja contoh disini 4 baris data dari awal jadi sintaksnya akan seperti ini sama dengan sum untuk menjumlahkan sum take arraynya data dan barisnya adalah ini tutup kurung lalu kita enter ada pemberitahuan disini ada typo katanya berarti disini ada kurang tanda kurungnya jadi kita yes saja langsung supaya Excel langsung melengkapinya nah seperti ini 4 baris awal kita cek sekarang apa benar atau tidak 4 baris awal nah jika kita perhatikan disini hasilnya adalah 4389 berarti ini sudah benar nah untuk rata-rata cara kerjanya sama dengan penjumlahan tadi jadi seperti ini average take take data rowsnya kita pakai yang ini lalu kita tutup kurung sampai disini tutup kurung untuk fungsi average lalu kita enter hasilnya 182,875 kita bisa cek disini dan hasilnya disini menunjukkan sama oke nah begitu juga jika kita ingin menjumlahkan atau merata-ratakan n baris terakhir caranya sama saja disini misalnya kita isi disini 4 juga dan untuk menjumlahkan baris terakhir disini caranya mirip dengan yang ada di atas kita hanya perlu mengganti menambahkan minus di depannya jadi caranya seperti ini sama dengan sum kemudian kita take datanya kita gunakan minus disini seperti ini dan kita gabung dengan data yang ada disini tutup kurung lalu tutup kurung untuk fungsi take lalu kita enter nah hasilnya seperti ini 4796 oke dan jika kita cek disini kita ambil 4 data terakhir ambil dari sini hasilnya 4796 sama oke begitu juga dengan rata-rata average kemudian take kemudian arraynya data lalu kita akan buat ini menjadi minus jadi caranya gabungkan min dengan data yang ada disini tutup kurung lalu kita enter kurang penutup kurungnya kita yes kan saja langsung nah seperti ini kita coba cek nah hasilnya sama oke lalu apa untungnya menggunakan fungsi take kan kita bisa menggunakan copy paste nah bedanya dengan fungsi take adalah fungsi ini sifatnya dinamis artinya jika ada penambahan data maka otomatis ini akan berubah misalnya kita tambahkan data di baris-baris terakhir ini misalnya kita tambahkan data-baris data seperti ini kita drag ke sini maka ini akan ikut berubah oke begitu juga dengan ini kita tambahkan misalnya 6 baris maka otomatis ini akan menyesuaikan itulah kegunaan dari fungsi teks oke sekian dulu tutorial kali ini mengenai fungsi teks mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat dan untuk selanjutnya silahkan explore sendiri fungsi teks ini karena fungsi teks ini jika digunakan bersama fungsi-fungsi yang lain akan bisa menjadi sangat powerful untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu oke nah bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan aktifkan notifikasinya terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh